Seorang pria memiliki masa lalu yang kelam sebagai anggota kepolisian Dia pernah main dengan sekretarisa hingga sama biniknya orang Hingga suatu hari dia kenalan dengan seorang wanita yang diketahui punya orang juga Mereka menjalin komunikasi dan terjadilah sesuatu yang cukup memagongkan Ya, film dengan judul Raluca yang didiliskan tahun 2014 yang lalu akan menceritakan kisahnya Pria ini bernama Philip, seorang mantan detektif Namun dia masih aktif menjadi tukang intai orang Hal yang paling sering adalah mengintai pasangan yang main di belakang Dia akan memberitahukan pada mereka kalau pasangan yang sedang mereka gandeng ini adalah milik orang lain Dan karena itu juga, Philip tidak disenangi banyak orang Meskipun sudah tidak resmi menjadi anggota kepolisian, Philip masih bekerja sama dengan teman-temannya Karena kerjanya yang bagus dan cepat Dia bisa menjadi seperti ini karena salah satu mentor terbaiknya, Mama Cita Dia sudah pensiun dari kepolisian karena sudah tua Namun terkadang dia masih menangani kasus ringan Selain menjadi tukang intai, Philip juga senang sama yang sudah matang dibanding yang masih muda Tau aja lah ya Teman kantornya pun ia sikat Suatu malam Philip berada di sebuah THM Di sana dia ketemu dan kenalan sama seorang wanita bernama Raluca Namun di sini dia punya masalah dengan seorang pria Raluca beberapa kali terlihat ingin diajak oleh pria itu Namun Philip ada di sana menghalanginya Dia bukanlah suaminya Raluca, hanya orang yang ingin dekat dengannya Tapi ketika Philip keluar dari sana, dia dihajar oleh orang yang tak ia kenal Lalu Raluca datang membantunya dan mengajaknya ke rumah Raluca memiliki rumah dan dia sudah berkeluarga Tapi katanya dia sudah cerai sama suaminya Anaknya diasuh oleh kakaknya Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka berdua Ya pada akhirnya, Philip menang banyak dan terjadilah permantaban Semenjak itu, mereka terus beraksi dan terus bertempur Sampai suatu ketika, Philip mulai mendapatkan masalah Jadi salah satu temannya membawa sebuah berkas dengan foto seorang pria botak yang ada di dalamnya Philip agak terkejut melihat itu, karena orang itu adalah masa lalunya yang buruk Entah apa yang telah terjadi, yang jelas Philip jadi tidak enak badan Pria botak yang ada di foto itu telah menghilang dan polisi sedang mencari keberadaannya Informasi yang beredar kalau pria itu telah dihabisi Namun sampai saat ini belum tahu siapa pelakunya Ketika Philip ke rumah Raluca, dia ketemu sama kakaknya yang bernama Alena Sama-sama masih kuri Namun Philip lebih suka sama Raluca Suatu hari, Philip dan Mama Cita sedang mengintai orang Mama Cita membuat gerakan namun sayang karena tubuhnya rata Dia menjadi sasaran penyerangan Alhasil Mama Cita dilarikan ke rumah sakit Philip sangat kesal dan menyesal Seharusnya Mama Cita tidak usah terlibat dalam hal ini Beberapa hari kemudian, Philip dihubungi oleh Raluca Meminta tolong datang ke rumahnya Karena ada orang yang ingin memaksanya untuk begituan Philip dengan gegah berani lantas menghajar orang itu Raluca lalu membantunya dengan memberikan pisau Philip menang, namun masalah menjadi tambah panjang Mereka harus membuang maid itu sebelum ketahuan oleh polisi Barang bukti pisau juga ia buang Dan untuk sementara, mereka tidak boleh ketemuan Atau berkomunikasi via apapun termasuk handphone Pikiran Philip, makin hari makin tidak tenang Kala itu, teman kantornya datang kesana niatnya Ingin tempur dan menghibur Philip Namun Philip tidak mud dan tidak jadi begituan Masalah yang dibuat Philip ini Makin kesini makin diketahui oleh polisi Dan bahkan temannya pun tahu Philip diminta kooperatif Namun dia memilih kabur Temannya itu punya foto-foto Philip bersama seorang wanita Yang tidak lain adalah Raluca Bahkan screenshotan SMS mereka pun ada Philip merasa ada yang tidak beres Dia menatangi Raluca dan meminta penjelasan Kenapa temannya tahu apa yang mereka kerjakan Dan benar saja Ternyata Philip ini sudah dijebak sejak awal Ya, Raluca yang menjebaknya Namun, untuk apa? Dan bagaimana polisi bisa tahu Kalau Philip yang menghabisi orang itu? Jadi, pisau yang dipakai Philip untuk menghabisi Tidak terbuang Raluca masih menyimpannya dan menggantikannya dengan yang lain Dan otak dari penjebakan ini adalah suaminya Raluca Ya, suaminya Raluca tahu Kalau yang membunuh adiknya adalah Philip Pria botak yang ada di dalam foto Itu adalah masalah Philip yang suram Beruntungnya, Philip masih diberikan kesempatan Namun, dia sudah diperingatkan Untuk menjauh dari Raluca Philip juga beruntung punya teman yang perhatian padanya Jika tidak ada temannya Philip mungkin sudah masuk ke dalam penjara Ya, itulah tadi alur cerita film Raluca Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggal ngelike Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!